Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlin Arista mengatakan bahwa harga pangan sejak Ramadan dan menjelang Lebaran mengalami kenaikan harga, meski demikian stok pangan tetap tersedia. Kenaikan harga ini karena permintaan konsumen mengalami peningkatan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Permintaan konsumen tentu meningkat, pasti di kayak menghadapi hari besar keagamaan nasional terus Ramadan itu permintaan meningkat jadi stok ada, stok secara normal itu ada, tapi permintaan meningkat sehingga ada fluktuasi-fluktuasi harga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan langkah stabilitasi harga melalui kegiatan operasi pasar, pasar murah, hingga mendorong kelancaran distribusi dari daerah pemasok. Khusus untuk pasar murah, pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat akan kembali menggelar pasar murah dengan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.